Halo, selamat datang di channel Cerita Iwan. Hari ini, kami akan mengajak kalian berkunjung ke Saigon di Vietnam. Penerbangan Jakarta ke Saigon dengan feature memakan waktu 3 jam 10 menit. Hal pertama yang kami lakukan setelah proses imigrasi selesai adalah membeli SIM card lokal di airport. Dari airport menuju hotel, kami menggunakan bis. Ini tiketnya. Hotel Kalista Saigon adalah tempat kami menginap berlokasi di distrik 1. Kamar Junior Suite Dobel yang kami pilih menggunakan tempat tidur ukuran king size. Kamarnya cukup luas. Meja kerja menyambung dengan meja reas yang dilengkap kaca cermin. Di bagian bawah meja kerja, ada dua pasang sandal hotel. Lemari dilengkapi dengan gantungan baju dan ada safi box di bawah. Kamar ini sudah dilengkapi dengan TV. Di bawah meja TV, tersedia kulkas. Juga tersedia dua kursi dan meja. Tersedia dua air minum mineral serta kopi saset dan teh celup yang gratis. Kamar mandi luas dengan wastafel air panas dingin dan toilet duduk. Ada batu tub untuk mandi dan berendam air hangat. Tersedia pulas shower gel, sampo, dan sabun cuci tangan, serta aroma terapi dalam nanas. Di dalam kotak di wastafel, tersedia dental kits, sisir, topi mandi, dan calton booth. Sekitar hotel ini, ada kedai kopi, restoran, minimarket, dan pedagang makanan, dan cemilan keliling. Karena sudah malam, maka kami makan malam di resto ini yang mendapat Michelin Awards. Resto ini hanya berjalan 250 meter dari hotel atau 3 menit jalan kaki. Vovitna memang terkenal nikmatnya dan disediakan juga sayuran, dan togi, serta acar bawang merah. Rasanya nikmat sekali. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami membeli bubur sungsum dengan topping cendol, ketan aiten, tapa, dan kacang merah. Ini hari kedua, dan kita lihat sekeliling lobi hotel. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita eksplore kota Saigon. Untuk eksplore kota Saigon, bisa jalan kaki, atau naik grep, atau gojek, yang sama seperti di Indonesia. Kalau pilih taksi, pastikan yang resmi, dan ada argometer. Ada beberapa operator bis turis di kota ini. Kami menggunakan bis turis dari Cityside Seeing untuk berkeliling kota. Ada 11 pemberhentian, di mana kita bisa naik dan turun di setiap stop tanpa membayar kembali selama tiket masih berlaku. Tiket bisa dibeli lewat traveloka, blog, atau aplikasi lainnya, serta bisa juga pada saat akan naik bis. Di museum ini, kita bisa melihat sisa-sisa perang Vietnam. Selain menampilkan berbagai senjata, kapal, dan pesawat perang, museum ini juga memperlihatkan foto dan bukti saat perang Vietnam. Pengendara di sini saling tidak mau mengalah, sehingga bila kita akan menyeberang jalan, kita harus tidak boleh ragu-ragu, karena pengendara akan berusaha untuk lewat di belakang kita. Ini pasar Bentan. Di dalam pasar ini, dijual berbagai macam jenis barang. Mulai dari pakaian, makanan, kopi, tekstil, sepatu, serta souvenir khas Fitnang. Pasar ini ada banyak pintu. Agar tidak tersasar, pastikan kalian tahu di pintu mana kalian masuk. Di sini kalian bisa menawar. Bila pedagang tidak bisa bahasa asing, mereka akan menggunakan kalkulator untuk proses tawar-menawarnya. Bangunan di kawasan ini seperti rumah toko. Di lantai bawah dipakai untuk berjualan, dan di lantai atas adalah rumah tinggal. Kita telah tiba di gereja katedral Saigon yang saat ini sedang dalam tahap renovasi. Namun kita masih bisa masuk ke dalam bangunannya pada jam buka gereja. Di halaman gereja berjijir aneka macam tanaman, termasuk tanaman bunga. Tampak dari samping bangunan gereja. Di seberang gereja, ada kantor pos utama Saigon. Bangunannya bergaya Eropa, gotik, karena Fitnang pernah diduduki oleh Perancis. Kantor pos ini masih berfungsi sampai saat ini. Selain menjual benda pos dan perangkop pos, bangunan ini juga banyak disi oleh pedagang souvenir. Di sebelah kantor pos, ada jalan yang berisi toko buku dan kedai kopi. Jalan ini menjadi salah satu tujuan turis manca negara. Selain turis, banyak juga warga lokal yang mampir melihat koleksi buku-buku atau berjumpa dengan teman-teman dalam kedai kopi atau kerja dari toko kopi. Terima kasih telah menonton! Di trotoar antara kantor pos dan toko buku, banyak dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan minuman dan buah-buahan. Karena udara yang cukup panas di bulan Oktober, kami membeli es jeruk yang segar. Dari pedagang di trotoar, pedagang buah kaki lima juga ada di sini. Ada rambutan, buah naga, serikaya, mangga, dan jeruk. Sebelum meninggalkan Saigon, kami menyempatkan mampir di kedai kopi ini untuk mencicipi kopi kelapa. Rasa susu dan rasa kelapa melengkapi nikmatnya rasa kopi. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.